Latihan timnas U19 dipimpin oleh Sinteyong, dan kemungkinan Elkan Bagot akan bermain atau tidaknya di latihan timnas Indonesia U19 nanti. Sebelum ke video jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe-nya guys, karena akan ada update-an informasi tentang sepak bola lainnya. Oke jangan lupa di subscribe guys, thank you. Pelatih asal Korea Selatan itu sudah tiba di Jakarta sejak Jumat 11 Desember 2020. Sinteyong langsung mengambil alih ke pemimpinan latihan yang sebelumnya dipimpin oleh Nova Arianto. Sinteyong pun mengeluarkan komentar pertamanya setelah satu bulan lebih tidak bertemu dengan anak asunya. Ya ia mengatakan, saya langsung memimpin latihan timnas U19 pada hari ini. Kemarin memang berbeda memantau pemain latihan secara langsung, apalagi setelah sebulan lebih saya melihat pemain latihan lewat virtual. Masih banyak yang perlu kami benahi di TC kali ini. Fokus kami bagaimana fisik pemain harus ditingkatkan. Selain itu meningkatkan mental mereka dan memperbaiki performa pemain bungkasnya Sinteyong. Kedatangan Sinteyong ke Jakarta juga disambut oleh pemain yang belum bergabung ke timnas U19 Indonesia. Ya ia adalah Elkan Bagot. Melalui Twitternya Bagot mengomentari postingan PSSI yang mengunggah foto Sinteyong. Pemain Ipuit Stone itu membubuhkan emoji api untuk menanggapi unggahan PSSI. Hal ini seolah menandakan Bagot tak sabar menantikan dirinya bergabung ke timnas U19 Indonesia lagi. Meski begitu guys, seksien PSSI yaitu Yunus Nusi menyatakan peluang Elkan Bagot ikuti si lanjutan di Spanyol bersama timnas U19 Indonesia sangat kecil. Ya kemungkinan kecilnya Ipuit Stone kemungkinan tidak akan melepas Elkan Bagot ke timnas U19 Indonesia. Ini karena tidak ada agenda FIFA. Selain Elkan Bagot, ada Witan Suleiman yang juga tengah berkompetisi bersama FK Ratnik Surdulika di Liga Serbia. Lalu ada Brilian Aldama yang akan menekan kontrak bersama klub Kroasia HNK Rijeka. Yunus Nusi mengatakan, Kita lihat saja nanti apa mereka bisa datang beberapa hari ke Spanyol. Saat ini kami juga lagi proses komunikasi dengan klub-klub mereka, pungkasnya Yunus Nusi. Nah guys, untuk saat ini sebanyak 33 pemain yang masih bertahan di timnas U19 Indonesia. Timnas U19 Indonesia juga masih menunggu untuk berangkat ke Spanyol demi menjalani pemusatan latihan training camp lanjutan. Oke guys, mungkin segitu saja untuk informasi kali ini. Nah semoga saja pemain yang bermain di Eropa bisa menyusul nanti ke Spanyol dan diizinkan oleh klubnya masing-masing. Dan jika ada pendapat lain dari kalian, tulis di kolom komentar saja ya guys. Dan jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe. Oke, terima kasih.